Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau bersama-sama saling menasehati dan juga belajar firman Tuhan dengan judul Air Mata Kekasih. Kenapa harus meneteskan air mata untukmu? Apakah kau tidak mengerti ini karena cinta? Saudara ini adalah ririk dari lagu mandarin yang populer tahun 60-an atau mungkin 70-an. Bagi yang senior mungkin sering dan juga bisa menyanyikan yaitu Cingjen Tuyenlui. Saudara di dalam hidup kita dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Semua orang ada kekasih, ada orang yang dicintainya. Jika ada cinta kasih tentu ada emosi, ada luapan perasaan. Perasaan senang, perasaan sedih, perasaan rindu. Jika ada perasaan maka tidak mungkin tidak bersedih. Jika hari bersedih maka akan ada air mata. Jika ada mata lalu mata siapa yang tidak meneteskan air mata. Jika ada nafas lalu siapa yang tidak pernah menghela nafas. Saudara karena perasaan, karena cinta tentu pernah meneteskan air mata. Tetapi air mata hanya untuk orang yang menghargainya. Air mata kita yang berharga berikan kepada orang yang merindukan kita. Orang yang tidak menghargai, jangan kita buang percuma. Orang yang di dalam hatinya sama sekali tidak ada, sedikit pun tidak memikirkan kita untuk apa merindukannya. Sebab kita sudah demikian mengasihinya. Merindukan dalam hati, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Jadi air mata hanya diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh menghargainya. Saudara di dalam Alkitab ada banyak air mata kekasih. Untuk siapa mereka meneteskan air mata? Mengapa mereka itu meneteskan air mata? Hari ini kita akan melihatnya. Mari kita melihat air mata kekasih yang pertama. Kita buka di dalam kejadian pasal yang ke-23 ayat 1 dan 2. Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Sarah hidup 120 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di Tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Di sini kita lihat Sarah meninggal dan pergi selamanya meninggalkan Abraham suaminya. Bagi Abraham, orang yang mencintai sudah pergi untuk selamanya. Orang yang mengasihi, orang yang mencintai saya sudah meninggal. Saudara dalam hidup, dalam perjalanan cinta ini adalah hal yang sangat berat dan menyakitkan. Jika kita tidak mencintai pihak yang lain dengan sangat, kita tidak memahami perasaan sakit ini. Jadi di sini kita lihat Abraham meneteskan air mata kekasih. Abraham meratapi dan menangis. Dia meneteskan air mata cinta. Saudara di dalam perkawinan ini apa bukti dari cinta Sarah? Bukti cinta Sarah adalah seumur hidup dengan setia mengikuti suaminya. Setia tanpa syarat ini yang membuat orang terharu. Kesetiaan ini merupakan suatu teladan bagi kita para istri termasuk juga saya. Sejak Tuhan mulai memanggil Abraham, Sarah mengikuti sepanjang jalan. Seumur hidup mengikuti mulai dari nol. Sebab Tuhan Allah berkata, pergilah tinggalkan rumahmu, negerimu, sanak saudaramu, pergi ke tempat yang kutunjukkan. Meninggalkan tiga hal, bahkan empat hal. Setelah ditinggalkan semuanya, dia mulai dari nol. Saudara bagi seorang istri ini adalah hal yang tidak mudah. Setelah dengan susah payah memiliki kehidupan yang mantap. Kenyamanan seperti ini kemudian harus ditinggalkan. Tetapi karena mengasihi Tuhan, harus mendengarkan Tuhan, semua ditinggalkan. Mulai dari nol. Apakah saudara bersedia? Suami saudara bersedia? Tetapi kita sebagai istri apakah bersedia? Maka Sarah mengikuti Abraham mulai dari nol. Tetapi apa yang sebenarnya membuat kita sangat terharu adalah apa yang pernah dilakukan Abraham kepada Sarah. Abraham pernah dua kali bersalah kepada istrinya. Dua kali ini sungguh sangat menyakitkan hati istrinya. Tetapi dengan setia Sarah mengikutinya, memaafkannya, memahaminya. Saudara masih ingat dua hal itu? Yang pertama adalah di dalam kejadian yang ke-12, pada waktu pergi ke Mesir. Abraham tahu bakal ada bahaya. Tetapi bukan melindungi istri, tetapi justru dia menyuruh istrinya melindungi dia. Kepada istrinya dia berkata, sampai di Mesir jangan mengaku bahwa kamu adalah istriku. Saudara ternyata ini bukan khawatir. Sampai di Mesir hal itu benar-benar terjadi. Dan yang lebih mengerikan adalah apa saudara? Dengan mata sendiri Abraham melihat istrinya dibawa masuk ke dalam istana. Dibawa kepada Firaun. Di saat yang sangat berbahaya, dia tidak berkata-kata, sepatah katapun. Tidak bertindak apapun. Sebagai suami bagaimana menurut saudara? Hari ini sebagai istri melihat suami yang demikian bagaimana perasaan kita. Saudara jika bukan karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan, Sarah sudah tidak ada lagi. Sarah sudah tercema. Di kejadian 20 peristiwa yang sama ini terjadi sekali lagi. Ada yang berkata sebenarnya satu kejadian. Hanya Alkitab mencatatnya ulang. Saudara ini adalah penaksiran yang salah. Betul peristiwa itu sama percis. Tetapi terjadi dua kali. Karena tempat berbeda satu di Mesir, satu di Gerar. Satu Raja Firaun, satunya lagi Raja Abimelek. Raja berbeda. Dua peristiwa ini sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah di mana bisa mendapatkan istri yang demikian. Sarah tidak menaruh perasaan dendam, perasaan benci. Bahkan dia masih menjadikan suaminya seperti sebagai tuannya. Tidak berkata apa-apa. Dia menutupi, tidak memandang rendah. Jika hari ini suami kita seperti itu, mungkin akan berkata, kamu tidak seperti seorang laki-laki. Apakah masih layak disebut sebagai laki-laki. Tetapi Sarah luar biasa. Sarah tetap mengasihi suaminya Abraham. Bahkan masih mau mengorbankan perasaannya dengan memberikan hagar hambanya kepada suaminya. Sering kita berkata bahwa Sarah itu mendahului janji Tuhan. Betul, tetapi juga ada alasannya saudara yang lain. Sarah melihat bahwa suaminya itu sangat mengharapkan anak. Tetapi dia sendiri tidak bisa melahirkan anak. Apa yang akan saudara lakukan? Jalan ke luarnya adalah memberikan hambanya supaya Abraham punya anak. Saudara wanita mana yang ingin berbagi suami dengan orang lain. Tetapi Sarah luar biasa. Istri yang demikian kemana harus mencarinya. Tetapi Abraham telah mendapatkan istri yang demikian. Mendapatkan atau Tuhan yang memberikan. Alkitab mengatakan istri yang baik adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur dapat istri yang demikian. Bukan karena kita hebat mencarinya. Tetapi istri yang baik adalah pemberian Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan. Yang menjadi pertanyaan apakah kita menghargainya? Apakah kita bersyukur? Apakah kita berbahagia? Apakah kita bisa mengasihi seperti mengasihi diri sendiri? Saudara jangan menunggu terlambat. Pada waktu menyadari semuanya. Pada waktu ingin menghargai semuanya. Pada waktu ingin mencintai lebih banyak. Dia sudah tidak ada lagi. Dia sudah pergi. Dia meninggalkan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saudara Abraham hanya bisa meneteskan air mata kekasih. Yaitu menangisinya. Alkitab mencatat bahwa lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Apakah semua pengorbanan, pengabdian, kesetiaan, semua yang sudah dilakukan istrimu hanya cukup meneteskan beberapa tetes air mata? Untuk apa air mata ini? Apa arti air mata ini? Saudara setelah Abraham menangis dan meratap, Abraham menikah lagi. Punya kekasih baru. Tidak tahu berapa lama setelah kematian Sarah, Alkitab mencatat di dalam kejadian 25, istri barunya melahirkan beberapa anak. Saudara ada orang yang berkata, air mata kekasih adalah yang paling berharga. Tetapi kadang hanya sebuah kepalsuan. Bagaimana menurut saudara? Kita lihat air mata kekasih yang kedua. Saudara dalam Alkitab tidak ditemukan tidak ada catatan bahwa Yaakub menangis meneteskan air mata pada waktu Rahel istrinya meninggal. Apakah dengan tidak menangis, tidak meneteskan air mata untuk istrinya menunjukkan dia tidak bersedih, dia kurang mencintainya? Kalau kita membaca di dalam kejadian pasal yang keempat tujuh, Alkitab mencatat tentang Yaakub di masa tuanya. Bagaimana keadaan kondisi yang sebenarnya, bagaimana dia sebelum meninggal. Apa yang dikatankannya menunjukkan sebenarnya dia meneteskan air mata kekasih. Air matanya bukan menetes di badannya, tetapi menetes di dalam hatinya dan tidak tahu berapa banyak dia meneteskan air mata. Mari kita lihat di dalam kejadian pasal yang keempat puluh tujuh. Kita lihat kejadian empat puluh tujuh ayat yang ke dua puluh sembilan. Kejadian empat puluh tujuh ayat dua puluh sembilan. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf. Dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku. Dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Jangan kiranya kuburkan aku di Mesir. Di sini mencatat bahwa hari kematian Yaakub sudah mendekat. Bagaimana keadaan pondisi tubuhnya pada waktu itu? Kita lihat di dalam kejadian pasal yang keempat puluh delapan, kita baca di dalam ayat yang kedua. Kejadian empat puluh delapan ayat yang kedua. Ketika diberitakan kepada Yaakub telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Israel atau Yaakub memaksakan diri duduk. Dengan sangat menggunakan tenaga, dia itu bangun dari tempat tidurnya. Menunjukkan keadaan tubuhnya itu tidak ada tenaga. Sangat lemah sekali. Tetapi karena anak yang dikasihinya itu datang melihatnya, Yaakub sangat senang. Dengan mengumpulkan segenap tenaganya, dia bangun menyambut anaknya. Ini keadaan kondisi sebelum meninggal. Kemudian apa yang dikatakannya kepada Yusuf? Kita lihat ayat yang ketujuh. Kejadian pasal empat puluh delapan ayat yang ketujuh. Kalau aku pada waktu perjalananku dari pandan, aku kematian Rahel di tanah kanaan di jalan. Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efratah. Dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efratah yaitu Bethlehem. Yaakub berbicara satu hal dengan Yusuf. Kalau aku pada waktu perjalananku dari pandan, Rahel istriku, mamah kamu mati di depanku. Saudara perhatikan perkataan ini. Perkataan ini dikatakan pada saat akan meninggal. Dengan pikiran yang sudah kabur. Kondisi orang tua yang pikun. Mengapa berani mengatakan dia itu sudah pikun atau lingdung atau dengan pikiran kabur? Sebab Yusuf itu membawa kedua anaknya. Dia sama sekali tidak mengenalnya. Bahkan waktu memberkati salah. Tangan terbalik apakah sengaja atau tidak sengaja menunjukkan pikiran sudah kabur. Tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam keadaan yang sudah sangat sepuh, yang linglung. Saudara terhadap istrinya, dia sama sekali tidak pernah lupa. Ini sangat mengharukan sekali. Siapapun tidak dia sebut, hanya soal istrinya ini. Menunjukkan Rahel istrinya di dalam hatinya itu sedemikian dalam. Istrinya sangat penting, dia sangat mencintainya. Sebelum mati masih mengingatnya. Masih menyebutnya. Yaitu kematian Rahel di depannya tidak bersah dia lupakan. Di dalam bahasa aslinya adalah istrinya itu mati dalam pelukan. Yakut sama sekali tidak bisa menolongnya. Dia hanya bisa memeluknya. Memeluk erat-erat melihat istrinya putus nyawanya. Saudara melihat orang yang sangat dicintainya mati di depan mata dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah ini sangat menderita? Kejadian 29 mencatat pertama kali Yaakub bertemu dengan Rahel. Waktu pertama kali bertemu Yaakub langsung jatuh cinta. Mulai hari itu Yaakub benar-benar mencintainya. Sampai kejadian pasal 49 sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yaakub tetap mencintainya. Tidak pernah melupakannya. Sekalipun sudah lama, sampai akan meninggal dia tidak berubah. Tidak pernah berhenti mencintainya. Lalu menjadi satu pertanyaan apakah di dalam perjalanan perkawinan mereka tidak terjadi konflik? Tentu saja ada. Kalau kita membaca di dalam kejadian pasal yang ke-30, di sana sedikitnya kita melihat dua sikap perilaku Rahel yang mungkin menyakitkan hati Yaakub. Rahel berkata kepada Yaakub, Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Karena perkataan ini Yaakub sangat marah dan berkata, Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Saudara Rahel sendiri tidak bisa melahirkan anak, tetapi malah menyalahkan Yaakub. Di pasal yang sama, Rahel juga lebih mementingkan buah dudaim daripada diri Yaakub sendiri. Dia menukarkan memilih kebersamaan dengan Yaakub suami itu dengan hanya beberapa butir buah dudaim. Saudara sekalipun demikian, Yaakub cintanya tidak berkurang. Ini adalah kesungguhan cinta Yaakub yang sangat menyentuh hati. Lebih dari kakeknya Abraham, lebih daripada ayahnya Isa. Sejak dia menikahi Rahel, Yaakub tidak pernah mencintai wanita lain. Leah yang menjadi istrinya bukan karena Yaakub mencintainya. Tetapi Leah adalah karena mertuanya menipu dia, bukan dia yang mau. Seumur hidup hanya untuk Rahel sendiri. Saudara dalam perjanjian lama, pada keadaan kondisi masyarakat pada waktu itu, hal yang tidak mudah, jarang sekali terjadi. Sampai mati tidak berubah. Pada waktu mau mati masih mengingatmu. Saudara perlu kita teladani. Dalam perkawinan hari ini, dalam percintaan masa kini, masih adakah cinta seperti Yaakub yang tidak pernah padam? Saudara kita tidak menemukan Yaakub meneteskan air mata, sebab Alkitab tidak mencatatkan. Sebab air mata Yaakub menetes bukan di badannya, tetapi mengalir di dalam hatinya. Air mata ini mengalir dalam hati yang paling dalam. Inilah cinta yang tidak berubah seumur hidup. Hanya mencintai satu orang. Saudara, sudah berapa tahun perkawinan kita pada hari ini? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Penatua Ayub dan Sikimlan? Hampir 60 tahun. Saudara, tidak penting berapa lama perjalanan perkawinan kita, biarlah perasaan sayang kita harus selalu terjaga. Sungguh indah bisa mencintai seseorang sedemikian dalam, dan lebih bahagia bisa dicintai orang seumur hidup. Kita lihat air mata kekasih yang ketiga. Saudara, bagaimanapun jahat, bagaimanapun kejamnya seseorang, dia bisa meneteskan air mata. Sebab orang jahat, orang kejam, mereka juga ada perasaan. Ada orang yang dikasihi. Jadi, kita jangan mengira, wah hanya orang baik saja yang bisa meneteskan air mata. Orang jahat juga bisa, saudara. Sama mereka juga bisa menangis. Hanya orang jahat tidak sampai bersedih. Saudara, dalam Alkitab kita akan melihat ada orang jahat yang meneteskan air mata kekasih. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-4. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Orang-orang yang bersama dengan Daud, orang-orang yang mengikuti Daud, mereka di sini menangis, menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Jadi, bukan nangis sebentar. Tetapi sampai tidak kuat menangis. Coba, saudara, bayangkan. Mungkin mereka sendiri juga tidak percaya, kok bisa menangis sampai demikian. Sebab mereka bukan orang pada umumnya, saudara. Apakah kita tahu? Siapakah orang-orang yang bersama Daud? Kita lihat di dalam Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ke-2. 1 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang ke-2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Alkitab mencatat siapa-siapa orang-orang yang mengikuti Daud. Dalam masyarakat, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, orang yang terluka hatinya, orang-orang yang tidak disukai, yang dihindari orang pada umumnya. Saudara, orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar tukang piutang, ini adalah orang-orang yang tidak punya uang. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang cepat marah. Merasa tidak adil, merasa tersudutkan, merasa kecewa, biasanya mereka akan main pukul, main bunuh, main bakar. Coba kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-30, ayat yang ke-6, mereka itu juga mau membunuh Daud. Sikap mereka itu sangat brutal dan juga sangat bengis. 400 orang ini terus bertambah dalam pasal yang ke-23, ayat 13, bertambah menjadi 600 orang. Tetapi sebengis apapun, segala apapun manusia bisa menepeskan air mata. Menangis karena cinta untuk keluarga. Mengasih keluarga, bisa menangis sampai demikian rupa. Sampai tidak kuat lagi menangis. Kehabisan air mata. Apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-3. 1 Samuel pasal 30, ayat yang ke-3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Di sini memberitahukan kita, istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan orang. Keluarga mereka ditawan orang. Jadi sejahat, sebengis apapun tetap punya perasaan mereka ada air mata. Bisa meneteskan air mata. Menangis karena kehilangan anak istri, kehilangan keluarga. Saudara kecenderungan manusia adalah baru sadar kehilangan setelah dia benar-benar kehilangan. Mama saya berkata kepada saya beberapa waktu yang, aduh, sangat senang jika punya mama dan papa. Kemudian saya berkatakan mama sudah tua, masa masih punya mama dan papa. Kemudian dia berkata, waktu muda tidak ada waktu untuk bertemu. Tidak ada waktu untuk mengunjungi mereka. Karena sangat miskin, sehingga tidak bisa beli tiket untuk menengok mereka. Orang tuanya tinggal di Sumatera, di Riau. Setelah mampu untuk beli tiket, pesawat, tetapi mereka sudah tidak ada lagi. Saudara orang-orang yang bersama-sama dengan Daud, kehidupan mereka penuh dengan kekerasan. Kehidupan mereka itu tidak haruan. Tiap hari main pukul, main bunuh, bisa juga mabuk-mabukan dan sebagainya. Pada umumnya orang-orang yang demikian tidak peduli dengan keluarga. Kalau lagi kesal, lagi mabuk, pulang rumah marah-marah, teriak-teriak. Kemudian anak akan dipukul, istri akan dipukul, saudara. Tetapi kita lihat, tanpa kehilangan, seseorang cenderung mengabaikan. Setelah kehilangan, baru ia sadar betapa berharganya seseorang yang sudah pergi meninggalkannya. Jadi pada waktu mereka melihat kota itu terbakar habis, anak-anak mereka, istri mereka tidak ada, semuanya hilang di tawan orang. Maka meledaklah tangis mereka. Menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara dalam kondisi seperti ini, maka air mata itu benar-benar sangat berharga. Air mata pada waktu itu adalah sangat turus. Hampir semua kita punya keluarga. Mungkin suami istri juga ada anak-anak. Ada orang tua, mungkin kita tinggal dengan anak-anak. Ada juga ditambah dengan susu-susu. Atau juga kita tinggal bersama saudara-saudara. Saudara orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita adalah berkat, adalah anugerah Tuhan. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita adalah supaya hidup kita itu berwarna. Supaya hidup kita itu memiliki arti. Akan tetapi kadang kita tidak menyadari. Karena pandangan, pikiran, keinginan setiap orang itu tidak sama. Kadang tinggal bersama terjadi konflik. Dan konflik itu tidak bisa dihindari. Saya merasa benar, dia juga merasa benar. Tidak ada orang yang ingin disalahkan. Saudara kalau sudah ada pergesekan biasanya timbul dalam hati. Aduh seandainya tinggal itu berpisah. Harusnya ini tinggal berjauhan. Saudara kandang manusia harus sampai kepada titik kehilangan untuk mengerti sebuah kehadiran. Untuk mengerti kasih sayang dan kesetiaan. Saudara anak saya, Ling-Ling, sejak kecil itu suka sekali main piano. Tiap hari asal ada kesempatan dia itu pasti main piano. Apalagi kalau ada ujian, wah latihan siang dan malam. Saudara, mendengar ketukan piano yang terus menerus bulak-balik, kadang membuat saya itu tidak nyaman. Sehingga berkata, aduh tolong ya berhenti dulu atau pelan sedikit. Setelah menikah, saya baru kehilangan. Tidak ada lagi suara piano. Ingin mendengar, sudah tidak ada suara piano. Yang ada piano yang dipenuhi debu. Kemudian adiknya sen-sen itu suka vokal. Apakah saudara pernah mendengar yang latihan vokal? A, i, e, u, terus berulang-ulang saudara. Sekalipun mungkin di kamar mandi, tapi suaranya itu bergema ke suara orang. Waduh syarap di otak itu bisa jadi tegang saudara. Tetapi dia beruntung, karena saya sudah menyadari kehilangan. Walaupun berisik, ya dinikmati saja. Mumpung sekarang masih bisa mendengar. Mungkin besok lusa sudah tidak ada suara teriak-teriak lagi. Jadi, belajar untuk menikmati. Saudara, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita, orang-orang yang kita kasihi tidak selamanya tinggal bersama. Sewaktu hari kita pasti akan berpisah. Mungkin kita lebih dulu dipanggil Tuhan. Atau setelah dewasa, anak-anak mereka itu keluar study ataupun menikah, saudara. Setelah berpisah, ada yang bisa bertemu lagi. Tetapi ada juga setelah berpisah, kita tidak bertemu lagi. Yang menjadi satu pertanyaan, setelah berpisah, apa yang ingin kita kenang? Apa yang ingin jadi ingatan kita? Saudara, saya hanya ingin mengenang kenangan yang indah. Air mata yang terakhir. Air mata siapa, saudara? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-35. Yohanes 11 ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Saudara, ayat ini sangat sederhana, juga pendek. Yesus menangis. Menangis ini menunjukkan apa? Menangis ini banyak orang tidak mengerti. Mengapa Tuhan meneteskan air mata? Kita lihat di ayat yang 36, Yohanes 11 ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Melihat rasarus orang ini meninggal, Yesus menangis. Demi orang ini menangis. Apakah Tuhan menangis, Tuhan meneteskan mata hanya demi seorang rasarus? Banyak orang tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus menangis. Yang pasti bukan menangis karena rasarus. Sebab sebentar lagi rasarus juga bakal hidup lagi. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Sebab Tuhan sendiri yang akan membangkitkannya. Sebentar lagi dia juga akan berjalan keluar. Jika rasarus tidak mati, lalu mengapa harus menangis? Untuk apa Yesus menangis? Jadi disini sering orang tidak tahu mengapa menangis. Saudara, sebenarnya Tuhan menangis adalah untuk kekasihnya. Siapakah kekasih Tuhan Yesus? Saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebab Alkitab menyebut kita adalah mempelai Kristus. Kita adalah kekasih Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus menangis? Kita lihat Yohanes 11 ayat yang ke 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Dia sangat terharu. Saudara, setiap kematian akan mendatangkan kesedihan yang sangat mendalam bagi orang yang ditinggalkannya. Maria juga orang-orang yang lain bersedih, menangis karena kematian saudara mereka, Tassarus. Yesus melihat mereka demikian sedih. Mereka menangis. Maka Alkitab mencatat pasgullah hatinya. Tuhan Yesus sangat terharu. Tuhan sangat terharu melihat kesedihan mereka. Kematian jasmani saja sedemikian menyedihkan. Apa yang terjadi dengan kematian secara roh, kematian yang kekal? Saudara, karena dosa setiap manusia akan mengalami kematian kekal. Mengapa Tuhan Yesus menangis? Mengapa Tuhan Yesus meneteskan air mata? Sebab Tuhan tidak ingin seorang pun yang dinasar. Tuhan ingin menyelamatkan setiap manusia. Tetapi manusia tidak mengerti. Manusia tidak mau mengakuinya. Manusia menolaknya, menyangkalnya dan tidak mau menerimanya. Contoh hari ini kita sebagai orang tua. Anak yang dilahirkan dengan susah payah, dengan kesakitan, diasuh segala yang mereka butuhkan kita berikan. Kasih sayang disekolahkan. Orang tua bekerja siang malam banting tulang. Tidak berani pakai, tidak berani makan. Semua diberikan demi anaknya hidup enak, hidup nyaman. Tetapi kemudian anak itu tidak mau mengakui orang tuanya. Menolak orang tuanya. Bukan saja tidak mau berterima kasih. Bahkan ingin membunuh orang tuanya. Saudara, jika anak demikian, apa yang akan saudara lakukan? Saya akan mengusirnya. Ambil semua miliknya. Kemudian tidak peduli lagi. Tetapi Tuhan bukan manusia. Tuhan Yesus tahu, demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dia itu harus banyak menanggung penderitaan, kemudian dibunuh. Tetapi karena kasihnya kepada saudara dan saya, dia itu tetap berjalan menuju Yerusalem. Dia itu tetap berjalan menuju Golgotha. Tuhan itu membiarkan dirinya ditangkap, dibelunguh. Dia membiarkan dirinya itu diadili, dipukuli, disiksa, dicemohon, bahkan diludahi. Bahkan disamakan dengan penyamun. Disamakan dengan penjahat. Kemudian digantung di atas kayu salib. Dan kita harus ingat satu hal. Pada waktu itu, Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia. Ada darah dan daging. Ada perasaan sakit, ada perasaan sedih, ada perasaan takut. Sehingga di dalam Masmur, pasal yang kedua, ayat 15, menggambarkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Yaitu seperti air aku tercura, segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilit, hancur luluh di dalam dadaku. Saudara, dalam penderitaan yang sangat, Tuhan tetap mengasih. Masih sempat berkata, ya Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apakah orang-orang itu tidak tahu apa yang mereka perbuat? Saudara, mengingat kasih Tuhan yang demikian besar, apakah kita tidak meneteskan air mata? Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak lagi meneteskan air mata. Karena saudara dan saya pada hari ini percaya dan beriman kepadanya. Karena iman kita mentaati perintahnya dan melakukan kehendaknya. Hari ini, hari sabat, dengan hati yang suka cita, kita datang di hadirannya. Dengan hati bersyukur, kita menyembah, memuji, memuliakan namanya. Kita juga sangat bersyukur dan berterima kasih karena anugerah keselamatan, maka kita tidak mati bisa. Kita lepas daripada api neraka. Yang menjadi satu pertanyaan menerima anugerah kasih karunia yang demikian besar, apa pernyataan rasa terima kasih kita? Saudara, pandemi wabah COVID-19 ini sudah dua tahun. Dan menulari hampir 300 juta orang. Kematian hampir mencapai 6 juta orang. Di antara yang meninggal, ada saudara, ada family kita, ada teman kita, saudara-saudara seiman kita, mungkin ada orang yang kaya, orang yang miskin, orang muda, orang tua, anak-anak, ada dokter, ada pejabat, ada selebriti, dan sebagainya. Saudara, pada waktu kasus sedang tinggi, apakah kita merasa ketakutan? Hampir setiap hari pada waktu itu kita mendengar, terima pesan. A, B, sampai Z, mati. Kemudian kita juga mendengar bagaimana jenasa-jenasa ditumpu karena kekurangan tempat penguburan ataupun tempat kremasi. Kalau kita melihat ini, ini seperti gambaran di dalam Masmur 91 ayat 6 dan 7. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menganggup di patuh petang, walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananu, tetapi itu tidak menimpamu. Mengapa tidak menimpamu? Mengapa tidak menimpamu, saudara dan saya? Saudara, ini bukan karena kita pandai menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumun, atau banyak minum vitamin. Rajin orang raga, divaksin, diboster, saudara. Hari ini kalau saudara dan saya masih hidup, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, ini tidak lain adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan apa? Bukan kesempatan untuk mencari uang lebih banyak. Bukan kesempatan supaya jabatan naik atau usaha semakin besar. Bukan kesempatan untuk jalan-jalan tamasya keliling dunia, saudara. Tuhan hari ini memberikan kita kesempatan supaya kita bisa beribadah. Supaya kita itu bisa menyembahnya. Supaya kita itu bisa memuji, memuliakan namanya. Supaya kita bisa dengan baik-baik mendengar perkataannya. Ini adalah yang paling penting. Sebab jika orang sudah mati, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Mereka sudah tidak bisa berbuat apapun. Saudara, sejak tanggal 15 Januari, setelah kita dua tahun vakum, puji Tuhan kita mulai sabat penuh. Dan kita berharap bahwa sabat ini terlalu berlanjutnya karena kasut sedang meningkat. Saudara, menguduskan hari sabat di rumah dengan di gereja itu tentu sangat-sangat berbeda. Di rumah tentu lebih santai dengan pakaian seadanya. Mungkin sambil berbaring, mendengar sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau mendengar dengan Youtube mungkin bisa disetel. Yang tidak enak bisa dilewat. Di gereja tidak sama. Kita harus mengikuti liturgi. Tidak mungkin orang berdoa lalu kita hanya melihatnya. Dari pagi sampai sore di gereja, kita harus pakai masker. Sangat tidak nyaman. Sampai di rumah nanti sore sudah sangat lelah. Tetapi saudara, apa yang kita lakukan itu berharga di mata Tuhan. Tuhan akan senang. Tuhan akan tersenyum. Mari pada pagi hari ini kita pikirkan satu hal. Tuhan kita itu tidak perlu uang, Tuhan tidak perlu makan dan sebagainya. Karena segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya. Tuhan hanya ingin anak-anaknya itu baik-baik mendengar perkataannya. Tuhan hanya ingin supaya anak-anaknya itu senantiasa datang dekat kepadanya. Satu hari dalam seminggu yaitu pada hari sabat. Saudara, sementara gereja hari ini masih diberi kelonggaran, kita masih bisa menjalankan sabat penuh. Tetapi, buat sobat kita renungkan. Sementara di gereja ada kebaktian sabat secara penuh. Tetapi kadang kita memilih untuk hanya memegang jam sabat saja. Datang setengah 10, jam 11, beres pulang. Atau yang sore jam 2.30, jam 4 sore kita pulang. Atau mungkin yang lebih ringan, yang lebih enteng, lebih santai. Terima link kita, terima link ibadah online kita buka selesai. Saudara, apakah ini bisa membuat Tuhan tersenyum? Cukup untuk menyatakan rasa terima kasih kita? Saudara bisa membantu saya untuk menjawabnya. Tuhan Yesus meneteskan air mata yang sangat berharga. Jangan biarkan air mata Tuhan Yesus menetes dengan percuma. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita hanya bisa membangun iman kita. Bersi traversa. Anak-bena Naturku advance numbers ini. Sampai-bersi percuma. Apakah ini sudah menetit?